Intro Kita akan membaca bersama-sama Yang terambil dari 1 Samuel Pasal 17 Ayat 40 sampai ayat 58 Intro Kisah Daud melawan Goliat sudah begitu populer Di kalangan umat Kristen Bahkan berbagai pembahasan menjadi sumber inspirasi Bagi yang lemah melawan yang kuat Dan saya juga percaya berbagai khutbah Sering membahas pokok pembahasan ini Apalagi saat-saat kita menghadapi Bahaya virus corona yang merebak ke seluruh dunia Tapi saya ingin mencoba melihat sisi lain Bahwa kisah ini diawali Dengan sebuah tantangan Dari Goliat kepada orang-orang Israel Dan itu terdapat dari sejak ayat 1 Sampai ayat yang ke sebelas Dalam bacaan kita ini Sedara yang saya ingin lihat satu dulu Yaitu kondisi umat Israel Pada waktu dia melihat Goliat Emang perawakannya besar Disebut dia adalah keturunan raksasa Mentara orang Israel merasa postur tubuhnya lebih kecil Bahkan dia seorang pahlawan ahli perang Telah banyak mengalahkan musuh Dan peperangannya Dan semua isu tentang Goliat ini Merasuk dalam hati dan pikiran umat Israel Waktu itu Sehingga dia lebih melihat kehebatan daripada Goliat ini Sehingga hatinya mulai kejut dan takut Disini letaknya yang pertama yang ingin saya bahas Musuh memang besar Musuh bisa hebat Tapi kita percaya Tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan kita Dari kuasa Tuhan kita Semestinya fokus umat itu seperti itu Semua ancaman, tantangan, sakit, penyakit Semua membahayakan Dari sejak dunia jatuh dalam dosa Bukankah jatuh dalam dosa itu membawa maut? Maut artinya kematian Kita sudah tahu itu musuh kita Musuh kehidupan kita Maka dia akan masuk dalam segala elemen dan anasir Yang ada di tengah dunia ini Untuk membawa pesan Dosa itu adalah apa? Itu yang penting sekali Tapi apa yang terjadi Ketika dia tidak fokus lagi pada kuasa Tuhan Kehebatan Tuhan Kemaha kuasaan Tuhan Dia terbukau Dengan kehebatan Goliat Goliat makin hebat Goliat makin besar di mata umat Israel Kenapa dia makin besar? Sendara perhatikan disini Karena umat Israel pada waktu itu dalam kondisinya Mari kita lihat ayat yang ke-11 dulu Ini yang membuat Goliat itu tambah hebat Tambah besar Tambah dasyat Makin hari makin besar Pada ayat yang ke-11 Dinyatakan dengan tegas sekali Yaitu dalam pasal 17 ini Ayat 11 Ketika Saul Dan segenap orang Israel Mendengar perkataan orang Felistin itu Mendengar Jangan salah dengar Kita harus lebih banyak mendengar Janji Tuhan Kuasa Tuhan Firman Tuhan Bukan informasi tentang maut Itu Di sini Sudah perhatikan Ketika Saul Dan segenap orang Israel Mendengar Perkataan Goliat Orang Felistin itu Maka Cemaslah hati mereka Dan sangat Ketakutan Salah dengar Salah informasi Salah yang harus kita makan Kita tidak mengabaikan Tidak mengabaikan sama sekali Kita tahu itu bahaya Kita tahu dari sejak semula Dosa itu adalah maut Tapi maut itu Kita melihat janji Tuhan Hidup yang Letak Dari sini letaknya Sudara Itu kuncinya Sikap yang salah Dari umat Israel Terhadap Goliat Jangan-jangan Jangan-jangan ketika kita Sedang menghadapi Bahaya virus Corona Sekarang-jangan Sikap kita juga salah Fokus kita juga salah Dan salah mendengar Boleh saja informasi apapun Tidak dapat diabaikan Betul Itu bahaya Betul Tidak disangkal Sebab dari sejak semula Dosa itu adalah Maut Coba lanjutkan Ayat 24 Dari pasal 17 ini Ayat 24 Mari kita lihat Bersama-sama Ayat 24 ini Ketika semua orang Israel Melihat orang itu Apa coba Larilah mereka Daripadanya Dengan Sangat Ketakutan Karena Sudah dapat informasi Begitu hebatnya Goliat itu Yang membuat Kecut hatinya Sehingga Yang dilihat oleh dia Bahaya yang lebih Besar Saya percaya Goliat tidak terlalu besar-besar Banget Tapi jadi besar Jadi raksasa Karena kita ketakutan Nanti sudara berbanding Dengan sikap Daud kan Berbanding dengan Sikap Daud Kita lihat Disitu sudara Ini kunci pertama Ini kesalahan pertama Umat Israel Ketika menghadapi Goliat Jangan-jangan kita ulangi lagi Kesalahan itu Jangan-jangan kita ulangi lagi Makanya mari sekarang kita melihat Bersama-sama Apa sikap Daud Apa sikap Daud Sangat berbeda dengan orang banyak Pada umumnya Sangat berbeda Sangat berbeda Saya ajak sudara Katakan pada ayat yang 28 Ayat 28 Kita lihat Siapa Daud Siapa Daud Pada dasarnya Karakternya Dari sejak semula Masa mudanya Siapa Daud Kakaknya yang paling tua Eliab Dengar perkataan Daud Kepada orang-orang itu Bangkitlah amarah Eliab Kepada Daud Sambil berkata Mengapa Engkau datang Marah Karena tidak sama Dengan observasi Analisa Tentang Goliat Daud berkata Tidak melihat Goliat Engkau tidak lihat Engkau hanya lihat Hati dan keberanianmu Eliab Marahi Daud Adiknya Dan pada Siapakah kau tinggalkan Kambing domba Yang dua tiga ekor Itu di padang guru Memang Daud sengaja Datang ke tempat Pertempuran Pertempuran Sekali lagi Pertempuran Dia ingin melihat Jalannya Pertempuran itu Sambil alasan Mengantarkan Makanan Buat kakak-kakaknya Yang sedang Di tengah Medan Perang Daud ingin tahu Dia tidak hanya Ingin dengar Dengaran Tentang itu Dia ingin melihat Fakta dan Kenyataan Dan ketika Dia lihat Dia tidak melihat Kehebatan Goliat Dia melihat Janji Tuhan Yang begitu Berkuasa Coba perhatikan Apa sifat Daud Kata kakaknya Tentu kakaknya Kan lebih kenal Dari sejak kecil Siapa adiknya Karakternya Dia kenal Aku kenal Sifat Pemberanimu Jawabannya Sudara penilaian Jelas Tidak salah Aku kenal Sifat Pemberanianmu Zedonha Zedonha Dalam bahasa Ibran Bukan pemberanian saja Rasa percaya dirimu Yang sangat besar Rasa percaya dirimu Itu penting sekali Itu yang harus dimiliki oleh kita Sebagai manusia Jangan bicara iman dulu Sebagai manusia Kita harus punya Rasa percaya diri Kalau kita tidak Rasa percaya diri Siapa lagi Yang percaya pada diri kita Kita sendiri Tidak percaya dengan diri kita Bagaimana orang lain Bisa percaya dengan diri kita Bukankah itu diawali Dari diri kita sendiri Zedon Zedon Terjemahkan dalam melembal kitab Dan kejahatan hatimu Kejahatan hatimu Ro'a Lefa Fecha Lefa Fecha Bukan hanya bisa diterjemahkan Kejahatan hati Rasa penasaranmu Dan rasa ingin Taumu Yang berlebihan Karena engkau datang Kemari dengan maksud Melihat apa? Pertempuran Pertempuran Sudara percaya Tuhan sudah pernah menolong kita Sudara percaya Bahwa kita sudah pernah luput Dari segala sesuatu Dalam hidup ini Tuhan percaya Kepada kita Kita percaya Kepada Tuhan Yang sudah pernah Memberikan kemenangan Kepada kita Dalam hidup ini Itu harus jadi pengalaman hidup Dan pengalaman hidup itu menjadi satu sikap Itu sikap Daud miliki Ketika dia mendengar ejekan segala sesuatu Dan ini dan itu Saran segala sesuatu Saran ketakutan dari kakaknya sendiri Dari orang-orang Israel sendiri Dia tidak Dia berpatokan dengan Tuhan dari sejak awal Pernah memberikan pertolongan kepadanya Kemenangan kepadanya Dan itu dipegang terus Sebagai satu prinsip hidupnya Perhatikan ayat 34 Ayat 34 dulu Tetapi Daud berkata kepada Saul Kambamu ini biasa Menggembalakan kambing domba ayahnya Apabila datang singa atau beruang Yang menerkam seekor domba dari kawanannya Maka Aku mengejarnya Menghajarnya Melepaskan domba itu dari mulutnya Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku Maka aku menangkap janggutnya Lalu menghajarnya dan membunuhnya Baik singa maupun beruang Telah dihajar oleh hambamu ini Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu Tidak akan sama seperti salah satu daripada binatang itu Karena ia telah mencemohokan Barisan daripada Tuhan yang hidup Saya senang sekali dengan pengalaman Daud Dia telah mencemohokan Musuhnya dianggap tidak lebih Daripada musuh-musuh yang sebelumnya Yang pernah dia taklukan dan dia kalahkan Kita pernah lolos Dari sakit penyakit Kita pernah lolos Dari segala maut yang menjepak hidup kita Percayalah virus ini tidak lebih daripada itu Kita pasti lolos Dalam nama Yesus Amen Umat Tuhan pasti lolos Bangsa kita pasti lolos Manusia di dunia ini pasti menang Sekarang saya lihat langkah-langkah Daud Langkah-langkah Daud Ayat 40a Lalu Daud Mengambil tongkatnya di tangannya Berarti Daud ini mengambil tongkatnya di tangannya Jadi memang tongkat itu sudah senantiasa berada di tangan Daud Bukan mengambil tongkat lalu dipegang tangannya Tapi perhatikan saudara Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya Kata magel berasal dari kata magah Artinya Mengusir Dengan kekuatan menaklukkan Mengusir Dengan kekuatan menaklukkan dengan tongkatnya Berarti tongkat ini pernah dipakai untuk menaklukkan Dia pegang lagi dan dia pegang terus Memang itu tongkatnya Disitu kekuatannya Makanya Daud bisa menulis Masmur 23 ayat yang keempat Kenapa dia bisa menulis? Ini bukan teori Ini pengalaman iman Masmur 23 ayat 4 Masmur yang populer bagi kita Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Ini kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Tolong sambung Tidak ada amu dan tongkat Tongkat Tuhan Yang selantiasa jadi andalan Daud Dipegang Karena itu nanti dia akan berkata Kamu mendatangi aku dengan segala macam Aku mendatangi Atas nama Tuhan yang maha kuasa Tidak salah Lanjut ayat 40 lagi Ayat 40 A tadi sekarang Ayat 40 B Dipilihnya dari dasar sungai batu yang licin Dan ditaruhnya dalam kantung gembala itu Dan dibawanya Dipilihnya dari dasar sungai Lima batu yang licin Perhatikan saudara Kenapa tidak enam Kenapa tidak tujuh Kenapa tidak sepuluh Kenapa lima Angka lima bagi orang Israel Menunjukkan kitab Torah Firman Tuhan Firman Tuhan Kenapa lima Karena lima Ini angka melambangkan tentang Firman kitab Torah Firman Tuhan Firman Tuhan Karena itu baca firman Tuhan Dengar firman Tuhan Jika hati kita kecut Jika kita hati cemas Penuh ketakutan Mendengar berita Dan ini kita lawan Dengan baca firman Tuhan Janji Tuhan Pemeliharaannya Sempurna Bagaimana cara kita menghilangkan Jadi dia ambil Lima batu yang licin Di atas dasar sungai Sungai adalah aliran air sungai Aliran air sungai Sebetulnya harus dimasukkan Aliran Batu yang licin Karena aliran air sungai Kan aliran air sungai Itu yang membuat batu itu Menjadi licin Orang Yahudi Selalu menyebut Aliran sungai Dengan sebutan Air yang hidup Siapa air yang hidup Siapa air yang hidup Yesus Akulah air yang Itu sesuai Saya tidak mengada-ada Inilah yang menjadi Kepercayaan orang Yahudi Terjadian lama Yang juga dipindahkan Menjadi kepercayaan kita Air yang hidup Dan mengapa dia mengambil Salah satu dari batu itu Coba Mengapa dia mengambil Dia ambilnya sebuah batu Dari dalamnya Kenapa tidak lima-limanya Di umbannya Maka kenalah Dahi orang Filistin itu Saya mengutip Menurut Agustinus Hal ini menggambarkan Bagaimana Yesus melawan Cobaan iblis Dia mengambil salah satu Dari kelima kitab taurat Yaitu kitab ulangan Artinya jika hatimu kecut Takut dengan musuh itu Baca firman Tuhan Ambil ayat itu Jadi peganganmu Percaya Amen Itu menaklukannya Di situ letaknya Lalu ayat ini Ayat 48 Ketika orang Filistin itu Orang Filistin itu Maksudnya adalah Goliath itu Bergerak maju Menemui Daud Maka segeralah Daud Berlari ke barisan musuh Untuk menemui orang Filistin itu Daud fokus Pada Goliath Pada musuh Pada virus Dia tidak menghiraukan Tentara yang di sekitarnya Dia tidak Jangan salah fokus Orang panik Bisa kita saling cacimaki Bisa saling musuhat Bisa saling Salah menyalahkan Bisa Itu sifat orang panik Tapi orang yang tidak panik Dia fokus Kita dibuat begini oleh siapa Bukan oleh teman kita Bukan oleh gereja kita Bukan oleh teologi orang Pendapat orang Bukan soal kebaktian umum Ada atau tidak Bukan itu Katakan di situ Ketika dia fokus Matanya tertuju kepada Goliath Kenapa demikian Kita lanjut Sekarang ini pada ayat 45 Tetapi Daud berkata Kepada orang Filistin itu Engkau sudah mendatangin aku Dengan pedang dan tongkat dan leming Tetapi aku mendatangin engkau Dengan nama Tuhan semesta alam Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu Kau tantang Tuhan Tuhan memberi hidup Ini pekerjaan si iblis Ya kita modern Dia lebih modern lagi Kita modern Dia selalu mencari Selalu pola baru Kita datang Percaya dalam nama Tuhan semesta alam Amin Amin Dari situ letak Mendatangin kau Tuhan kita bukan Tuhan yang Menguasai satu daerah Satu umat saja Satu alam Kalau alam itu termasuk Makhluk-makhluk yang lain Virus pun berada di bawah dia Sikap iman itu seperti itu Kalau panik kita rasa kita jadi sasaran Kita tidak boleh merasa diri kita jadi sasaran Kita semua menyasar kepada virus itu Untuk menghancurkannya Caranya tadi sudah tahu Dalam tempo Jarak Bagaimana kita harus Tidak boleh berkumpul Sebagai satu barisan Tapi sebagai satu gerilia Masing-masing tinggal di rumah Dan virus itu akan mati Dalam tempo 14 hari Patuhi itu 14 hari Kalau tidak dipatuhi 14 bulan Tidak dipatuhi lagi Habislah semuanya Jangan bicara soal Sekali lagi Saya tidak takut mati Yang saya takutkan Saya membuat orang lain Mati Itu Itu kepedulian kita Kemanusiaan kita Ayat 46 Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau Memenggal Cara memenggalnya si Goliat yang bernama Corona sekarang ini Adalah Kita menjaga jarak hubungan Hayom Hari ini Haze yisakhirha Adonai Bayat Dengan tangan Tuhan Di tangan kita ini Ada nama Tuhan Dengan nama Tuhan Amin Tangan kita bukan tergenggam untuk perang Terlipat untuk berdoa Serah kepada dia Masing-masing di rumah Amin Daud percaya Dan bergantung pada kekuatan Tuhan Daud mengandalkan kekuatan Tuhan Sementara orang Israel yang tadinya Karena mengandalkan hitung-hitungan Kekuatan diri sendiri Sebagai strategi pikiran dia Daud kan bukan siapa-siapa Dia hanya andalkan Tuhan Orang kalau terlalu profesional Kadang-kadang kasih keterangan nakut-nakuti Orang yang sederhana Kadang-kadang tidak terlalu takut Terlalu Untuk diri dia takut tidak apa-apa Tapi jangan bawa orang lain Dari situlah Dikatakan Supaya kita tahu Daud bersaksi pada ayat 47 yang terakhir Dan supaya segenap jemaah ini tahu Bahwa Tuhan menyelamatkan Bukan dengan pedang Bukan dengan lembing Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran Dan ia menyerahkan kamu ke dalam tangan Amin Andalkan Tuhan Jadi barisan Tuhan Dengan doa Terus Amin Kita kalahkan dia Mari kita naikkan pujian Terima kasih telah menonton